yo 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 we are ready for perwital ended kita dari kuitong plan saya nasya si kembar 2 aku silvi si kembar 3 kalau digabung kuitong plan jadi pada kesempatan kali ini kita ingin berbagi bagaimana sih hidup cerita hidup kita sebagai maksud kembar selama ini masalah apa aja yang kita temui dalam gunung suka mau gunung ada juga cerita-cerita unik penasaran kan check it out 22 tahun yang lalu dimana mamaku putusnya nikah pergilah jalan-jalan sama adiknya ke Gunung Romo waktu jalan cepat-cepat cuing adiknya mamaku lihat ada bintang jatuh ya aku semoga cek itu cepat punya anak nggak lama kemudian cuing anak cuing anak akhirnya adalah kita powerboxer Hai nama saya Anastasia ini barang saya bernama Nambela sekarang dari kaitung saya di kaitung jadi awal mulai itu sebenarnya teman-teman namanya lewat produk cowok iya memang produk cowok gitu jadi kayak makan sayur, kenapa gitu kan tapi ternyata lain-lain kunus dua cewek gitu ya di kita tak ada karena adanya keturunan dari mamanya mamaku dan mamanya papaku dan adanya kita dan sekarang kita bertindak lahir sekolah di Taiwan di sekolah yang berbeda-beda anak pertama Siska Santoso anak kedua saya di Santoso dan kemarin ketiga aku Sylvie Santoso itu isu-isunya sih Sisi nenek tuh saudara-saudaranya ada yang teman-teman yang isinya aku enggak aku enggak yakin sih jadi guys ini bersama matu berutama matu nikah abil usia 4 bulan banyak sih yang bertanya ke kita nah terus kalau kembar gimana kelahirannya gimana keluarnya gimana bisa keluar dari perut mama yang rumah segitu masak brus jadi ceritanya karena kita nomor 3 kita lahir prematur gimana usia belum 9 bulan sekitar 7-8 bulan akhirnya kembar mama udah kencang akhirnya yaudah kita sesar untuk dikeluarin dokter namun karena di banding ini saya punya berat-berat kecil jadi saya harus dirawat sebelum bulan rumah harus dirawat lebih kembar terburung nah kayak yang tanya juga enak enggak kembar enak gak sih kalau ada kembar ya jawaban aku sih aku enggak tahu ya dengan kembaran ini tapi kalau jawaban aku sih ya enak soalnya ya aku yang dependent sama dia gitu apa-apa sama-sama ya kan jadi aku yang dapat untungnya mungkin dia yang dapat begini ya enggak tahu juga tapi yang menurutku enak aku sih di sekolah dari DKI SDSP SMA itu kembar-kembar kalau orang lu buat salah dua-duanya kena nah selain pertanyaan siapa seci siapa dd kembar itu lain-lain yang ditanyain jadi kalau misalnya kalau dicupit yang lain kembaran lu sakit enggak terus kalau lu sakit ya kembaran lu sakit enggak itu tidak terjadi mungkin karena kita sering kan kembaran jadi sama-sama terus jadi kalau kena virus ya yang lain kena virus juga jadi bukan kena tapi kejadian unit apa yang aku pernah alami selalu dari kembar ini terjadi waktu udah besar nih waktu undang mahasiswa waktu itu Siska yang membak mobil tapi KPP dan SIM Siska hari itu membawa dan terjadilah tahsyia tiba-tiba tahsyia 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 gimana dengan alasan mempulsi kamu memang akan dapat kesalahan tapi karena adanya peraturan pemerintah kita menginginkan rahsia untuk melihat apakah data-data itu untuk kamu mampuslah Siska membawa aku aja yang bawa yaudah dengan strepnya dengan percaya diri aku kasihkan KTP ke Siska lewat pokoknya gak aku lihat polisi lah terus sama Siska dikasih lah ke polisi itu jadi pak polisi dengan lihat KTP terus oh dengan mbak Sylvia oke oke sudah beres gak boleh pulang kayak nah yang tanya juga kalau kembar itu baju-bajunya sama gak di rumah banyak gak ya bumbu kecil itu banyak mungkin karena papa waktu udah itu kayak kembar ya udah dikasih yang kembar terus teman-teman juga waktu ulang tahunnya kayak kembar ya udah beli kasih yang baru-bar kembar terus ini berjalan yang waktu itu ya kita sendiri sudah ada pripulasi mesin-mesin jadi sekarang tuh gak kembar lagi bajunya gak sama tapi anaknya tuh bisa berbentuk-bentukeran waktu kecil karena muka kita belum terlalu gitu jelas terlihat siapa Siska sama Sertif sama Seli dan waktu nenek aku yang rawat kita waktu mandiin satu dimandiin, dimandiin lagi eh gak taunya yang udah dimandiin dimandiin lagi dong kita juga pernah nih satu dikasih obat, satu dikasih obat akhirnya dikasih obat lagi walaupun dikira sudah orang yang berbeda ya itu pengalaman yang rawat, pengalaman rawat yang aku akan kita dari feel to flash, sekian dari cerita kami semoga kamu kibur terlihat semua jangan lupa like bye bye udah hahaha beri ah Sampai jumpa.